Halo teman-teman, hari ini kena kena musibah lagi wow, kosong yang waktu itu yang kedua juga sama kosong yang ketiga, juga sama hilang akan coba untuk kita kita bersihin ya kita coba bersihin total supaya kita bisa manfaatin lagi kita coba caranya kemarin kata peternak dibersihkan total diamplas lalu dibakar tapi ini saya coba untuk dibersihkan dulu bakarnya sedikit aja yang penting hitam dia mau untuk membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada disini katanya dan ini saya ini propolisnya nih tuh propolis tuh mantap kali propolisnya dan ini teman-teman jadi ini ada kalau teman-teman bisa lihat ya nah ini adalah lebah-lebah yang telah mati nih dari sini lebah-lebah ini tapi lebahnya masih anakan nih warnanya masih baru nih kelihatan gak saya zoom kelihatan deh nah usah ada yang seperti ini teman-teman ini kayaknya madu deh tuh oh ini ada kayak kemarin tuh yang disebut dengan royal jelly ya royal jelly ini kita bisa manfaatin kayaknya deh ini kita coba nanti memanfaatkan geta propolis ini yang udah udah beku ini ini sebenarnya kalau dipegang agak-agak masih lembek gitu teman-teman kalau dipencet itu masih lengket-lengket dikit tapi gak lengket banget gak kayak kayak lengket baru ya terus disini juga ada getah putihnya nih masih baru nih nih lihat gak ada putih ya jadi ternyata getah barunya nempel disini gak tau juga ini udah lama sebenarnya udah matinya si lebah terus lagi ada yang ketiga yang ketiga ini kosong juga bener-bener kosong terus ada putih-putih nih teman-teman jadi ini mungkin yang buktinya kata teman-teman bisa lihat gak ya coba ini ada putih-putih di tuh teman-teman di lihat sebelah kiri ada putih-putih ya gak kelihatan yang ini nih teman-teman yang ini nih saya tunjuk nih ya nah itu tuh putih-putih tuh itu katanya dugaan dugaannya sih itu jamur jamur dan ini yang telah merusak atau membunuh para yang bikin membunuh atau mungkin keluar membuat membuat para koloni jadi mati katanya begitu karena saya juga gak tahu pasti ya apakah benar hal itu terjadi saya akan bersihkan juga nih semuanya total seperti itu ini ada lumayan ada isinya ada beberapa royal jelly banyak yang bisa ngolah propolisio gabung 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 yang bisa ngolah propolisio katanya dimasak ya propolisnya jadi hari ini kontennya adalah tentang apa namanya tentang kerugian kerugian beberapa kerugian atau beberapa beberapa resiko ketika kita bertanak lebah mandiri maka pasti kita akan mengalami yang seperti ini dan teman-teman harus siap bahwa kemarin bagus juga ketika memang mau bisnis lebah mandiri itu baiknya teman-teman fokusnya bukan hanya di pembelian stop ya jadi teman-teman lebih baik jual mati juga jadi ketika stop ini mengalami kerugian setidaknya dari dari madunya teman-teman dapat untung jadi bisa meng-cover kerugian daripada stop tenak lebah mandiri ini gitu udah udah gak dipakai ini kita bersihkan lalu kita pakai lagi oke teman-teman ya potong lain ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati